Ini adalah kisah mengenai seorang pelukis yang menghasilkan lukisan mahakarya. Jadi si pelukis ini sedang dikejar target ya untuk menyelesaikan lukisannya. Karena lukisan ini akan dilelang pada malam harinya. Tapi dia belum dapat ide nih, sampai akhirnya dia mengantuk dan tertidur. Waktu itu ia terbangun di dalam mimpinya dan dia mendapat inspirasi untuk melukis dirinya sendiri. Nah di dalam mimpinya kelihatannya dia lancar banget nih lukisnya. Padahal di dunia nyata dia tidurnya pulis banget ya, sampai ngiler, sampai ngigau-ngigau gitu lah. Jadi kebalikan nih apa yang dia rasakan di dalam dunia mimpi dan kenyataan. Kemudian dia pede banget nih, dia kira udah selesai lukisannya. Waktu itu akhirnya si bapak ini terbangun kan. Ketika dia terbangun dia kaget dong karena hasil lukisannya seperti ini abstrak gak jelas gitu. Karena waktunya udah mepet yaudah itu aja yang dibawa ke pelelangan. Tapi ternyata malah banyak peminatnya dan lukisan itu menjadi maha karya.